Apple baru aja merilis update-an terbaru, iOS 16.0.2 Nah, temen-temen pasti inget ya, aku selalu bilang kalau Apple udah merilis menjelang akhir weekend ini pasti ya fokusnya ke important security update namun di update-an kali ini sedikit berbeda guys Apple mention ya beberapa perbaikan untuk isu box disini total ada 5 perbaikan ya guys poin 1 dan poin 2 ini dikhususkan untuk mereka ya yang udah menggunakan iPhone 14 Pro Max dan buat perbaikan isu boxnya seperti poin 3 dan poin yang kelima ini sering banget ya temen-temen keluhkan yang update-an kemarin nih di iOS 16.0 Nah, di video kali ini kita akan sharing ya dan membahas beberapa isu box yang udah Apple benahi di update-an kali ini dan buat temen-temen juga nih yang mau sharing ya yang kalian udah update ke iOS 16.6.2 gimana nih menurut temen-temen ya apakah isu box yang kalian alami ini udah dibenahin atau malah muncul isu box baru silahkan ya temen-temen tinggal tulis aja pada kolom komentar yang pertama ngomongin di size update-nya ini cukup kecil ya hanya 200MB pada iPhone X aku dan di 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max ini juga sama ya guys kurang lebihnya sekitar 200MB dan buat temen-temen yang menggunakan device iPhone 8 sampai series di atasnya kamu udah bisa update ya ke software yang baru ini 16.0.2 dan aku sangat merekomendasikan untuk temen-temen ini segera update ya karena buat perbaikan isu box-nya ini sangat penting guys dan jangan lupa ya guys ini kalau bisa pada saat proses update pastikan untuk presentase baterai di atas 50% dan kalau bisa ya temen-temen sambil charge aja karena kalau di bawah 50% ini temen-temen gak bisa update ya dan nanti akan muncul informasi this update required at least 50% battery jadi pastikan untuk lebih amannya kalau kayak temen-temen baterainya udah agak cepat lowbat mending temen-temen sambil charge aja ya baterainya pada saat proses update masuk ya ke software version-nya di 16.0.2 aku bisa klik ya di setting about nanti akan muncul ya tulisan iOS version kalau kita klik untuk versi kali ini 20A380 jadi pastikan kalau temen-temen running di iOS beta ini pasti beda ya untuk iOS version-nya cuma buat temen-temen yang udah menggunakan iOS resmi ini pasti sama ya untuk semua version iOS-nya lanjut ya kita akan sharing beberapa isu box yang udah dibenahin ya pada abetan kali ini poin yang pertama ini ngomongin isu kamera khusus ya ini buat temen-temen yang udah menggunakan iPhone 14 Pro Max-nya ini terkadang guys kalau kita lagi mengakses kamera switch kamera ke ultra-wide ke wide dan ke zoom juga ini untuk sensor kameranya dia suka geter ya jadi kayak muncul suara berisik gitu dan ditambah lagi ini terkadang kalau temen-temen yang lagi mengakses third-party apps seperti kamera Instagram kamera WhatsApp untuk open kameranya ini kadang suka delay suka lemot dan bahkan ya beberapa hasilnya ini buat autofocus menjadi agak susah ya kalau kita udah tap buat fokusnya ini suka delay banget aku pun juga ya beberapa kali mengalami untuk isu kamera ini pada saat bikin review buat perbandingan kamera 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max ini ya bisa dibilang cukup parah juga ya untuk switch kameranya ini menjadi delay cuma setelah update ya disini aku udah update ke 16.0.2 software ini ya udah lancar aja ya aku belum menemukan isu delay lagi jadi buat poin yang pertama kalau temen-temen menggunakan device 14 Pro Max ini wajib ya update dan perbandingan isu basen terakhir ini yang masih belum dibenahin ya di iOS 16.0.2 pada display iPhone 14 Pro Max kalau temen-temen lihat ya disini pada saat kita ingin lock screen dia masih berbayang ya muncul di tampilan home screennya jadi kayak agak mengganggu banget ya kalau bisa lihat sekilas masih muncul ya yang kedua ya ngomongin di display yang mati ini setelah proses setup ya di 14 Pro Max ini aku pun juga mengalami guys 2 unit ya iPhone 14 Pro Max yang aku tes ini semuanya guys ketika abis proses selesai pindah data dari iPhone 13 Pro Max pindah ke 14 Pro Max ini untuk layarnya dia mati total jadi kita gak bisa ngotak-ngotik sama sekali ya dan harus tunggu dulu nih tunggu sekitar 5 menitan baru ya temen-temen hidupkan kembali iPhone-nya cuman ingat ya guys untuk isu ini hanya berlaku jika temen-temen memindahkan data dari iPhone lama kalian ke iPhone yang baru kalau cuman setup seperti biasa aja setup tanpa pemindahan data-data untuk di display-nya 14 Pro Max dia gak akan mati guys ya normal aja ya jadi buat poin yang nomor 2 ini dikhususkan buat mereka ya yang transfer data dari iPhone lama pindah ke iPhone baru lanjut isu yang ketiga ini perbaikan ya di message untuk copy-paste pernah gak sih temen-temen mengalami isu seperti ini ya pada saat temen-temen ingin copy-paste malah muncul ya screen seperti ini ada tulisan Don Lopez Don Lopez ini agak mengganggu banget ya kalau kayak temen-temen ingin butuh copy-paste secara cepat namun sering muncul ya message seperti ini nah kabar baiknya di iOS yang baru saat ini ya 16.0.2 untuk isu seperti ini udah dibenahin guys jadi buat temen-temen yang mengalami isu ini ya dan sering banget terjadi silahkan ya langsung update aja ke iOS yang baru ini poin yang keempat ya ini ngomongin di voiceover nah aku gak tau nih ngomongin di voiceover apakah temen-temen mengalami isu bugs ya yang setelah reboot dia terkadang gak bisa digunakan cuma ngomongin beberapa isu bugs ini ya di voiceover dari yang aku baca-baca di beberapa forum ini juga include ya membenahi untuk storage bugs yang dialami dari voiceover ini aku pun juga beberapa kali ini nerima ya beberapa keluhan temen-temen yang chat di DM Instagram untuk storage voiceover voice memos yang udah mereka hapus ini malah tetap membengkak ya dan coba deh temen-temen cek kembali ya untuk iPhone storage kalian buat yang mengalami bug di voice memos ya membengkak storage-nya setelah kamu update kamu cek kembali apakah udah balik normal storage kalian silahkan ya tengah tulis aja pada kolom komentar dan masih pada bagian storage disini untuk storage-nya sistem data 4,64GB ini sebelumnya ya sekitar 7GB jadi setelah aku update ini turunnya kurang lebih hampir 3GB nah gimana nih buat kalian ya yang udah update ke 16.0.2 apakah temen-temen ada perbaikan pada sistem datanya perbaikan isu yang terakhir ya ini ngomongin untuk display-nya ngomongin buat touchscreen nah kalau ngomongin buat touchscreen ini secara keseluruhan ya guys include juga memperbaiki untuk isu bugs keyboard ini cukup banyak ya temen-temen mengeluhkan setelah update ke iOS 16 untuk keyboard-nya menjadi gak responsif terkadang juga ini suka delay ya buat ngetik segala macam dan beberapa lainnya ini mengalami isu pada touchscreen jadi buat touchscreen ini agak gak responsif ya setelah update ke 16.0 buat temen-temen yang mengalami isu tersebut papan ketik keyboard lemot penggunaan display-nya menjadi gak responsif ini silahkan ya temen-temen bisa coba update ke 16.0.2 aku pun juga langsung ngetes ya untuk papan ketik keyboard-nya di iPhone X aku ini dan so far ini setelah update ya udah lancar lagi ya mulus lagi seperti iOS 15.6.1 jadi sih ini ya cukup baik lah ya untuk update-an kali ini namun yang sangat disayangkan ya ngomongin buat perbaikan isu bugs dan performance ini yang sampai sekarang belum dibenahin sama Apple ya guys kalau kita mengaktifkan untuk low power mode ya di semua device-nya mereka bahkan ini pun aku tes ya di iPhone 14 Pro Max low power mode on ini untuk performance-nya dia makin ngedrop ya untuk fps-nya patah-patah multitasking delay keyboard jadi lemot dan ini juga mempengaruhi ya masuknya notifikasi seperti WhatsApp Instagram notifikasi ya masih oke lah ya kita masih bisa terima cuman kalau udah ngomongin ke performance ini sih gak banget ya dan harusnya ini ya yang Apple perbaiki cuman di update-an kali ini pun aku ngetes ketika kita hidupkan ya untuk low power mode-nya ini masih tetap sama guys performance-nya masih ngedrop lanjut ya ngomongin di performance dan daya tahan baterainya untuk kedua ini aku masih belum bisa bicara lebih banyak karena aku juga baru selesai update cuman so far ya kalau aku liatin isi package update-nya ini gak ada nyinggung ya terkait buat performance untuk daya tahan baterai cuman baik lagi guys kalau isu box ini banyak diperbaiki tentunya ini juga akan mempengaruhi ke performance device-nya kalau performance device bagus gak cepat panas tentunya ini ujung-ujungnya akan mempengaruhi juga ya daya tahan baterainya bisa lebih awet lagi nah jadi buat teman-teman yang udah update juga ya ke 16.0.2 ini teman-teman coba dulu ya tes pakai sekitar 2-3 hari dan silahkan ya teman-teman abis itu tinggal tulis aja di kolom komentar gimana ini menurut teman-teman ya apakah baterainya lebih awet atau malah lebih boros ya di update-an kali ini oke guys mungkin segitu dulu aja ya update-an kali ini iOS 16.0.2 buat teman-teman yang mau sharing ini silahkan ya tinggal tulis di kolom komentar sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax